selamat datang di AMH channel di video kali ini kami akan mengulas beberapa sedan yang paling kami rekomendasikan untuk dipelihara sedan-sedan berikut ini masing-masing punya alasan yang kuat untuk berada di garasi teman-teman karena masing-masing punya karakter tersendiri yang kami rasa bisa mewakili karakter masing-masing dari teman-teman ya dan yang paling penting, semua sedan berikut ini tergolong punya perawatan yang cukup mudah tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya manfaatnya bisa disebarkan terima kasih oke langsung saja ke mobil yang pertama ada BMW 318i E46 M43 tahun 2002 BMW 318i E46 pertama kali hadir secara global pada tahun 1999 sebagai generasi keempat dari BMW seri 3 di Indonesia sendiri, sedan entry level dari BMW ini juga dijual perdana di tahun yang sama rancangan Chris Bengal ini berubah sangat drastis dari model sebelumnya bahkan BMW E46 diklaim punya sasis yang lebih rigid 70% dari E36 tak heran saat peluncuran perdananya mendapatkan antusias yang luar biasa dari pencinta BMW waktu itu untuk kode mesinnya, M43 B19 TU 1895 cc 4 silinder 8 katub SOHC tenaga maksimalnya 118 HP di 5500 RPM torsi maksimalnya 180 Nm di 3900 RPM rasio kompresinya 9,7 banding 1 punya transmisi tryptonic 4 speed dan berpenggerak roda belakang untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD remote-nya bisa dipakai untuk membuka tutup jendela electric mirror, tilt dan telescopic steering dual SRS airbag, MID display AC digital auto climate dengan heater automatic stability control dan console box dengan armrest menurut kami kelebihan dari BMW 318i M43 ini adalah desainnya mewah dan sporty mesin M43-nya paling bandol dibandingkan mesin E46 lainnya perawatannya tergolong simple dan murah harga separepatnya tergolong terjangkau handlingnya tergolong stabil dan cukup mudah menemukan unit yang rapi sementara kekurangannya menurut kami adalah tenaganya yang terasa under power penting asus versinya rendah keras beberapa mengeluhkan kaki-kaki bermasalah dan radiator bocor tapi ini bukan masalah umum tidak punya pilihan transmisi manual dan belum semua bengkel mampu menghandlenya untuk konsumsi BBM-nya rute dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter dan luar kota bisa didapat sekitar 12-13 km per liter cukup irip bukan? BMW 318i dengan mesin M43 ini sangat cocok untuk anak muda pemula sekalipun yang ingin tampil mewah dan sporty untuk harga BMW 318i E36 M43 tahun 2002 ini dalam kondisi baik sudah bisa didapat mulai dari 72 juta rupiah untuk pajaknya sekitar 2,3 juta rupiah saja yang kedua Mitsubishi Lanser Cedia CS3 SEI 1.8 tahun 2007 Lanser Cedia atau Lanser Seturi Diamond masuk pertama kali ke Indonesia tahun 2003 Lanser dengan kode CS ini kalau di Indonesia disebut dengan Lanser EVO 5 dan Lanser EVO 6 padahal dari segi desain saja sudah berbeda jauh hanya sedikit lebih dekat ke arah EVO 7, EVO 8, atau EVO 9 untuk Lanser Cedia pre-facelift justru mirip sedan BMW sementara yang model facelift ini desainnya kembali ke original Lanser pada model facelift ini pun tidak ada lagi pilihan mesin 1,6 liter yang ada hanya mesin 1,8 liter saja Mitsubishi Lanser Cedia ini memakai mesin berkode 4G93 1834 cc 4 silinder 16 katup SOHC MPI tenaga maksimalnya 122 HP di 6000 RPM dan torsi maksimalnya 169 Nm di 5000 RPM rasio kompresi 9,5 banding 1 punya pilihan transmisi manual 5-speed dan metik CVT Invex 3 dan berpenggerak roda depan untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD power window electric mirror dengan electric retract steel steering head unit single din AC dengan pengaturan lengkap armrest di kursi belakang vanity mirror sebelah kiri dan spion tengah dynamic view menurut kami kelebihan dari Cedia CS3 SEI 1,8 ini terlihat dari mesinnya yang bandel dan bertenaga perawatannya cukup mudah spare partnya masih cukup banyak tersedia di pasaran durabilitas spare part sangat baik suspensinya tergolong empuk tapi handle-nya tetap stabil dan konsumsi BBM-nya lebih iri dibandingkan versi 1,6 liter sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah dari desain bodinya yang kurang menarik harga spare part orinya cukup mahal body partnya tergolong langka dan cukup sulit untuk mengkonversinya menjadi EVO 7, EVO 8, atau EVO 9 untuk konsumsi BBM-nya ruta dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter dan luar kota sekitar 12-13 km per liter Mitsubishi Lancer Cedia CS3 SEI 1,8 ini paling cocok untuk teman-teman penyuka gaya street racing karena aura lancer EVO-nya masih cukup kental butuh harganya dalam kondisi apik dan taat pajak bisa didapat mulai dari 72 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2,4 juta rupiah yang ketiga Toyota Vios TPG tahun 2007 generasi kedua Vios ini pertama kali diperkenalkan di Jepang dengan nama Toyota Belta pada tahun 2005 setelah itu mobil tersebut diekspor pada tahun 2006 dan diluncurkan di Indonesia pada tahun 2007 generasi kedua yang juga digunakan sebagai armada taksi ini membuktikan ketangkuan dan efisiensi bahan bakarnya tapi sekaligus juga menurunkan image-nya tapi kalau teman-teman tidak peduli dengan image Vios bisa dikatakan sedan yang paling aman untuk dipelihara kode mesinnya 1NZ FE 1497 cc 4 silinder 16 gatub DHO AC VVTi tenaga maksimalnya 107 hp di 6000 rpm torsi maksimalnya 141 Nm di 4200 rpm rasio kompresi 10,5 banding 1 punya transmisi Matic 4 speed dan manual 5 speed dan berpenggerak order depan untuk fiturnya, remnya sudah dilengkapi dengan ABS plus EBD plus BA electric mirror dengan electric retract start stop engine button audio steering switch dual SRS airbag tilt steering AC dengan pengaturan lengkap audio double dint terintegrasi vanity mirror kiri kanan console box dengan armrest dan bansere full size kelebihan dari Vios generasi kedua ini menurut kami adalah dari mesinnya yang tangguh dan bandel perawatannya mudah dan murah superpartnya melimpah tenaganya cukup responsif di putaran bawah konsumsi bbm-nya sangat irit suspensinya cukup nyaman fiturnya sangat lengkap kabin dan bagasi sangat luas sementara untuk kekurangannya menurut kami suara mesinnya kasar pada putaran atas handlagnya kurang stabil interiornya kurang kedap dan cukup terkenal dengan image taksinya untuk konsumsi bbm-nya rute dalam kota bisa didapat sekitar 11-12 km per liter dan luar kota sekitar 14-16 km per liter buat teman-teman yang suka cari aman Toyota Vios TPG tahun 2007 ini bisa jadi pilihan yang terbaik untuk harga Toyota Vios dengan transmisi metrik dalam kondisi bagus bisa didapat mulai dari 75 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2 juta rupiah saja oke itulah beberapa sedan yang mungkin bisa memberi solusi paling tepat sesuai dengan karakter teman-teman jika punya dana sekitar 75 juta rupiah semoga video ini bermanfaat ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.